1, 2, 3, ayo Sambil dilanjut nonton, bantu subscribe dulu channel youtube aku, Ispam dan Gelsi Ih, lomba kerupuknya seru banget ya Teman-teman semua pada antusias untuk ikutin lomba ini Saking antusiasnya, banyak anak-anak yang pada ngumpul untuk antri ikutan lomba Kalau gak ada lomba kayak gini, mereka gak pada ngumpul sebanyak email teman-teman Paling cuman ya 5 anak, 3 anak itu udah pada saat lomba disini ini Semuanya pada ngumpul, jadi seru banget gak sih teman-teman semua ini Yang pada heboh gak cuman yang ikutan lomba aja Tapi yang ngelihat itu pada heboh super heboh banget Sampai pada teriak-teriak pengen anaknya menang nih untuk ibu-ibunya ya Kalau ini sih gaya bebas ya teman-temannya bisa dipegang kapan aja Namanya juga anak kecil ya kan Terus ini semuanya seru banget Semua saling mendukung, saling support sama teman-temannya Jadi anak-anak ini merasain gimana sih susahnya makan kerupuk sambil diganteng-ganteng kayak gini Biar mereka merasain perjuangan kemerdekaan Indonesia sampai jaman dulu itu susah banget Apalagi kalau makan kerupuk kayak gini, ini gak seberapa susah dibandingkan dengan jaman perjuangan jaman waktu dulu itu kan teman-teman Tau gak sih guys, keseruan ikutan lomba itu bikin kita termotivasi untuk jadi lebih baik lagi Bedain rasanya deh, bedain rasanya gimana kalau pas kita gak mau ikutan lomba Tuh pasti rasanya kurang greget kan Tapi kalau kita udah ikutan lomba, kita udah berusaha sekuat tenaga Terus kita ngerasain kekalahan, kemenangan, itu rasanya pol banget Jadi terkadang kalau kita ngerasain kekalahan itu Itu rasanya itu kita itu harus semangat lagi ya Kita gak boleh ngerah dan kita harus mencoba lagi Mencoba lagi sampai kita bener-bener berhasil Karena justru orang yang gak pernah menyerah dan selalu berusaha sekuat tenaga Sampai dia maksimal usahanya, itu adalah orang yang bener-bener orang yang menang ya teman-teman Terus, terus, terus Terus, terus Ayo, ayo Nadia Terus Ayo, ayo Gikit langsung punya Gikit Sekarang, sekarang waktunya lomba kelereng Jadi disitu kelerengnya ditaruh di sebuah sendok ya Terus sendoknya tuh kita gigit gitu ya Dan ini nanti akan dipilih yang paling cepat mencapai garis finish Itulah dia yang menang Duh, jadi disini teman-teman semua pada berbutan ingin jadi yang nomor 1 Biar dapetin hadiah Dan lanjut di lomba ketiga Yaitu lomba kempit balon Disini anak-anak disuruh kempit balon sambil berjalan kaki Siapa yang paling cepat untuk jalan kaki mencari garis finish Dia yang paling menang Aduh, ini tuh ngeliat anak-anak bergerak sambil naruk balon di bawah kakinya Itu seru banget ya Malah ada yang loncat-loncat nih Ini sebenernya gak boleh nih Ini semangat banget ya lombanya ya Sampai malam Jadi dari sore sampai malam Itu masih berlangsung lombanya teman-teman Jadi kayak pada hari itu tuh adalah hari spesial full lomba untuk anak-anak Jadi anak-anak tuh berasa kayak dia tuh bermain bersama teman-teman Jadi hari spesialnya mereka untuk mengikuti lomba gitu kan teman-teman Nah ini, aduh, acaranya tuh sangat seru sekali teman-teman ya Lanjut lagi di lomba yang keempat Ini kayaknya lomba yang paling heboh Yaitu aduh kecepatan siapa yang cepat menyusun gelas dengan kuat dan kokoh Sampai membentuk piramid dia yang menang Tapi kalau ada yang jatuh itu akan jadi yang kalah ya teman-teman ya Nah ini teman-teman semuanya pada rebutan Jadi mereka tuh mengadalkan kecepatan tangan mereka Dan ganti kecepatan pikiran mereka Biar mereka tuh fokus Ini latihan fokus nih Jadi lomba ini tuh kayak kita tuh latihan fokus Biar kita tuh bisa memusatkan pikiran kita Biar menyelesaikan suatu pekerjaan gitu kan Jadi kayak gini Nah ini ada yang menang, ada yang salah Jadi gak apa-apa, gak masalah Yang penting itu kita sama-sama belajar Namanya juga lomba kan teman-teman Dan lomba ini itu yang paling terakhir ya Disini di RT1 R15 itu ada 4 lomba Jadi lomba anak-anak itu ada 4 Ini yang terakhir dan yang paling seru kan Dan untuk tahun depan Moga-moga ada lomba yang lebih seru lagi teman-teman Oke terima kasih sudah menonton ya Bye-bye